Di tengah langka dan mahalnya gas LPG tabung 3 kg, sejumlah warga Desa Rumbio Mandeling Natal memanfaatkan biogas dari kotoran sapi. Pengolahan biogas juga cukup mudah karena hanya membutuhkan sumur pengendapan kotoran sapi. Peternakan sapi di Desa Rumbio, Panyabungan Utara Mandeling Natal, sudah beberapa tahun terakhir memproduksi biogas dari kotoran sapi. Keberadaan tempat pengolahan biogas dari kotoran sapi dirasa sangat membantu warga sekitar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gas untuk memasak. Di tengah sering langka dan mahalnya harga gas LPG. Usaha peternakan sapi sekaligus pengolahan biogas ini dikelola oleh Ali Rangkuti. Ia sengaja membuat sumur pengendapan kotoran sapi agar nantinya menghasilkan biogas yang dapat disalurkan ke rumah-rumah warga. Menurut Alnus semakin banyak kotoran sapi yang diendapkan, maka akan menghasilkan biogas yang juga semakin banyak. Menurut saya, saat ini sumur pengendapan kotoran sapi miliknya hanya mampu menampung 7 kubik kotoran sapi setiap hari. Bisa jadi gas ya? Bisa jadi gas. Dengan gas ini Pak terbantu nggak Pak? Kalau kita hitung itu Pak sangat terbantu. Yang pertama, uangnya kan itu kan berarti kita menghasilkan 2 tabung 1 hari. Kalau kita kalikan dengan harga sekarang 18 ribu atau 19 ribu lah harga di desa kan berarti udah berharga 36 ribu. Artinya semakin banyak kotoran semakin banyak gasnya gitu Pak? Iya Pak. Cuma kita ini gas, kemampuan tabung itu kan terbatas dengan kubikasi. Maksudnya untuk satu kandang kubikasinya adalah 7 meter kubik. Jadi kalau kita bikin kandang yang lebih besar, kubikasinya tambah Pak. Dan kalau dia butuh satu rumah tangga dengan 2 lembu, maka isinya itu adalah 1 kubik. Nah jadi jangan kita membayangkan bahwa harus banyak lembu. Enggak. Satu sampai dua ekor lembu, jadilah kompor gas hidup. Meskip memanfaatannya masih terbatas, Dabun Ali berharap bagi siapapun yang memiliki sapi peliharaan agar mencoba memanfaatkan kotoran sapi sebagai alternatif menciptakan biogas. Karena hal tersebut sangat mudah dilakukan dan tak memerlukan biaya yang mahal. Dari Mandeling Natal, Ahmad Rusenudis, AINUS mengaporkan.